Ini, disini saya ingin ngobrol sama Mas Sasi dan Mas Gilang dan Mas Harjo serta Mas Ivan. Nah ini, beliau ini adalah arranger dari lagu Manakib Gus Dur. Nah ini, pertama kali ini bagaimana perasaannya Mas Sasi ketika Gus Fuad menyerahkan aransemen ini ke Mas Sasi? Ya, nano-nano sih punya isu berlian. Ada dua sisi yang berlawanan, maksudnya di satu sisi senang pasti, di satu sisi deg-degan karena sosok gusur bukanlah sosok yang biasa, apalagi yang memandatkan saya, bagi saya yang memandatkan saya juga bukan orang yang biasa. Pak Kiai Fuad memandatkan saya untuk membuat lagu, membuat aransemen tentang Gus Dur yang menurut saya, tokoh yang luar biasa. Menurut saya, itu sebuah apa ya, ya kebahagiaan pasti, tapi beban juga ya, semoga sih semuanya berkena. Saya sudah mencuri dengar ini ya, itu lagunya, wah kelihatannya sangat megah hasilnya itu kelihatannya. Pokoknya anak muda senang, kemudian apa, disini musiknya berupa, bentuknya apa? Lebih ke rock sih. Jadi sebelumnya, kita sudah buat satu versi yang tidak begitu ngerock. Cuma kok hasil dari diskusi ternyata kok kurang geget akhirnya. Ini adalah versi kedua, jadi teman-teman di rumah misalkan penasaran, penasaran, sebenarnya ini adalah versi kedua, ada versi pertama tapi ternyata nggak terlalu, nggak terlalu dapet lah ya istilahnya. Ini adalah versi kedua yang lebih ngerock. Tentunya dibantu. Teman-teman. Ya, diisi pas. Siapa saja ini yang terlibat dalam aransemennya ini, Mas Gilang ya. Ya, yang isi pas. Terus siapa lagi? Terus Mas Arjo, ini yang isi pianus, segala macam. Mas Ivan, yang isi drum, dan ini penunggu studio. Ini maskot. Maskot studio. Maskot studio ini. Dalam lagu ini, tadi saya dengar yang di baik terakhir itu ada yang bersama-sama itu dilakukan oleh Mas Tasi dan teman-teman semua itu, itu kelihatan lebih bagus atau memang sejak awal seperti itu Mas Asin. Sebenarnya nggak ada konsep itu punya sebenarnya. Cuman saya merasa, saya menginginkan seolah-olah kita berada di dalam sebuah stadion, di mana penggemar, pengikut, dan pengatung. Pencinta Gusdur. Ya, pencinta Gusdur. Itu kita berkumpul di suatu tempat untuk menyanyikan, mengenang, dan mengapresiasi sosok Gusdur. Terus bersama-sama menyanyikan lagu tersebut dua. Dan baru banget kepikirannya. Iya, iya, iya. Saya dengar juga waktu tadi, wah banget ini bagus tambah ini ya. Tambah kelihatannya tambah megah gitu ya. Dinyanyikan bersama-sama ya. Terima kasih Mas Asi dan kawan-kawan. Semoga ini menjadi lagu yang diinginkan, yang dinantikan oleh masyarakat. Percinta Gusdur. Terima kasih semuanya. Semoga, apa ya, karena mencintai seorang wali, itu ya kita nanti ikut bersama wali tersebut. InsyaAllah. Amin. Amin.